Hai ini contoh kebetulan motor yang mogok setelah dicek olinya habis ini dicek oleh mekanik batasan oleh harusnya di atas ternyata kosong karena kegunaannya yang setiap hari dan kurang kontrol makanya terjadi mesin macet jalanan yang pastinya akan turun mesin gas lihat video berikutnya setelah dibongkar ternyata benar motor ini pistonnya istilahnya macet karena kehabisan oli jadi setelah bisa dicek oleh mekanik karena tidak bisa di starter itu biasanya kendalanya akibat kurang kontrol Hai masalah minyak atau olinya guys Hai jadi kita harus sering-sering kontrol mungkin dua minggu sekali kita lihat kontrol dari tutup oli di atas tadi di video awal karena Hai walaupun motor ini Hai ada batasan biasanya jarak berapa kilo 2000 kilo atau dua bulan tapi kalau keresering dipakai otomatis panas keberadaan oli akan berkurang gas itu yang menyebabkan piston akan macet tidak bisa di starter dan kerusakannya bisa parah kalau piston kena gas ini setang pistonnya Hai seperti ini contohnya guys dan ini diganti baru karena memang piston yang lama sudah rusak parah Hai ini silinder kopnya Hai jadi mengingatkan kalau motor sering dipakai walaupun keberadaannya belum 2000 kilo atau belum dua bulan sering dikontrol ini piston yang baru ada garis-garis ini untuk tujuannya oli bisa menempel untuk memperlama usia piston nah ini piston yang lama yang macet guys Hai ini nggak bisa dipakai lagi karena sudah Hai banyak goresan seperti ini guys makanya sering-sering kontrol olinya karena kalau kita pakai terus panas otomatis minyak atau oli berkurang ini keberadaan mesinnya tinggal bongkar Hai ini silinder kopnya hai 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 dan ini piston baru mau dipasang hai 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 ini guys cara bongkar mesin seperti ini tinggal melepas roda dan baut bagian depan sudah tidak terlepas itu saja review dari sahabat otomotif 354 baku jagat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Jangan lupa like, share, dan subscribe